Selamat datang di pertama kesetujuan.com channel Salam Matic Mania Salam DIY Mania Dalam video singkat kali ini saya ingin Gris ulang dari standar tengah Honda Scoopy 110 Yang dipakai oleh seteriku Jadi motor ini sudah 5 tahun Kelihatan banget ya Banyak aja udah mulai botak nih 5 tahun dan Belum pernah bongkar standar tengah Takutnya nanti keharatan atau bagaimana Dan saya mau kasih Gris ulang Saya pakai gris biru seperti ini Masih banyak banget Untuk alat-alatnya ya mungkin Butuh palu Tang lancip dan Obeng Malah kita kerjakan Pertama-tama kita buka dulu ya Untuk kancingannya disini Ada kancingan standar tengah ya Tuh Kita nyalain dulu Senternya Tuh ya Ini dibuka ini Belum fokus Nah ini dibuka aja Buka pakai tang lancip Tang kombinasi boleh Kok diluruskan ya Kok diluruskan ya Ini sepinya Klip Kita tarik Pokoknya ini harus lepas ya Si Kancingannya Kita lepas Untuk pairnya ini Karena ini kalau dipakai seperti ini Tegang dia Kita turunkan dulu Mari kita lepas pair atau pegas standar tengah dari Honda Scoopy Yang mungkin mirip dengan Honda Vario Bit Genio Seperti ini ya Pakai obeng khusus Saya pakai obeng yang sudah dimodifikasi Jadi lancip seperti ini Tinggal kita masukkan dan Dorong Seperti ini ya Tuh Tinggal kita lepas Mari kita coba ya Masukkan saja Oke sudah Bawa keluar Hati-hati Gampang loh Untuk melepas pairnya Jadi pairnya sudah lepas ya Hati-hati melepasnya Dan tinggal kita tarik Asnya Ini asnya ya Ini mudah Karena Motornya Cukup terawat ya Kalau gak bisa ditarik seperti ini Dorong dari arah sana Nah Seperti ini Jadi Ini standar tengahnya Sudah saya cuci Sudah lumayan lah Terus sudah Saya semplok di bagian tengah sini Pakai Rigo Multi Purpose Rubrikan Ya untuk bersih-bersih Mau habis Ini juga sudah saya cuci Cia bersih Kasih resko dikit Terus kita Bersihkan Seperti ini Biar licin Baru kita Kasih gris Ya Kasih gris Saya pakai gris biru Seperti ini Sengaja gak pakai Kaus tangan Karena Biar gak belepotan Di kaus tangan Jadi ini ceritanya Gris ulang Seperti ini Kasih ya Yang agak banyak Di bagian tengah sini Gris ulang Supaya gak kealatan Supaya Radar tengahnya Juga mudah Sini juga kasih Kasih Yang penting yang tengah sudah baru kita masukkan kembali jadi kalau punya pemisah agak sulit dorong dari arah sana kalau sudah lepas cuci bersih dan kita pasang kembali ke motornya jangan lupa ya untuk AC ini juga dikasih Resco ataupun WD40 ini bersih-bersih di bagian bos-bosan maupun asnya ini kan bosnya nih bos untuk asnya sudah baru kita masukkan standar tengahnya kita balikin lagi standar tengah yang sudah bersih ini sudah cuci ya kasih gilis ulang terus masukkan mohon maaf kalau ketutupan ya memang seperti ini cahanya udah mentokin aja izin ya terus kita kunci yang bagian kanan kunci pinnya kita masukkan ringnya ini penting terus kita pasang kembali cotter pin namanya ini baru kita tutup ya oke tangan sip terakhir tinggal pasang pairnya terakhir ya pasang kembali ya pairnya kalau ini sudah lemah ganti aja untuk pemasangan seperti ini ya kayak tanda tanya kebalik yang atas kalau tanda tanya kan seperti ini kalau untuk pairnya ini kebalik pasang yang bawah tinggal pasang yang atas kita naikkan seperti ini ya ingat terus seperti ini baru kita tarik yang atas pakai obeng plus panjang kita pasang pairnya seperti ini ya pakai obeng plus tahan nih gampang loh tarik mantap dan itu dia cerita singkatku mengenai lepas pair standar tengah dari Honda Scoopy terus gis ulang dan juga pasang kembali semoga video sangat bermanfaat jika ada pertanyaan terakhir video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video hari ini salam bagi pertama studio.com salam standar tengah